Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaah di Roma, Pasal 16. Salam dan Pesan Paulus Febe, seorang wanita Kristen dari kota Kingkrea, segera akan menemui saudara sekalian. Ia telah bekerja keras melayani jemaah di sana. Terimalah dia sebagai seorang saudara dalam Tuhan dan sambutlah dia dengan hangat. Tolonglah dia sedapat-dapatnya, sebab ia juga sudah menolong banyak orang yang dalam kesukaran, termasuk saya sendiri. Sampaikan salam kepada Priscila dan Aquila. Mereka teman sekerja saya dalam pekerjaan Kristus Yesus. Sesungguhnya mereka mempertaruhkan nyawa bagi saya, dan bukan hanya saya sendiri yang merasa bersyukur kepada mereka. Semua jemaat yang bukan Yahudi juga merasa bersyukur. Sampaikan juga salam saya kepada semua orang yang berkumpul untuk berbakti di rumah mereka. Salam saya kepada sahabat baik saya, Epenetus. Di Asia, dialah yang pertama-tama menjadi orang Kristen. Sampaikan juga salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kita. Kemudian juga kepada kerabat saya, Andronikus dan Yunias, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan saya. Mereka disegani di antara para rasul, dan sudah menjadi orang Kristen sebelum saya. Salam kepada Ampliatus, yang saya kasihi sebagai seorang anak Allah, dan kepada Urbanus, teman sekerja kami, dan kepada Stachis, yang saya kasihi. Kemudian sampaikan salam saya juga kepada Apeles, seorang saleh yang diperkenan Tuhan. Salam hangat saya kepada mereka yang bekerja di rumah Aristobulus. Salam kepada kerabat saya, Herodion. Juga kepada hamba-hambah yang beriman di rumah Narkisus. Sampaikan salam saya kepada Trivena dan Triphosa, pekerja-pekerja Tuhan, dan kepada Persis yang saya kasihi, yang sangat giat dalam pekerjaannya bagi Tuhan. Salam kepada Rufus, yang dipilih Allah, juga kepada ibunya, yang saya anggap sebagai ibu saya sendiri. Salam juga kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara lain yang bersama dengan mereka. Salam kepada Filologus, Yulia, Nereus, dan saudara perempuannya. Kepada Olimpas, dan semua orang Kristen yang bersama-sama dengan mereka. Hendaklah saudara saling bersalaman dengan hangat. Semua jemaah di sini mengirimkan salam mereka. Sekarang masih ada satu hal lagi yang hendak saya katakan sebelum mengakhiri surat ini. Jauhilah orang-orang yang menimbulkan perpecahan dan yang menggoyahkan iman. Serta yang pengajarannya tentang Kristus bertentangan dengan yang telah saudara terima. Guru-guru seperti itu bukanlah bekerja untuk Tuhan Yesus. Melainkan untuk keuntungan diri sendiri. Mereka pandai berkhutbah dan orang-orang yang berhati tulus mudah tertipu oleh kata-kata mereka. Tetapi setiap orang tahu bahwa saudara tetap setia dan berpihak pada kebenaran. Hal ini sungguh-sungguh menyenangkan hati saya. Saya ingin agar saudara memegang teguh kebenaran dan menjauhkan diri dari kejahatan. Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kaki saudara. Semoga berkat-berkat Tuhan kita, Yesus Kristus, melimpahi saudara. Timotius, teman sekerja saya, dan Lukius, Yason, serta Sosipater, kerabat saya, mengirimkan salam mereka. Sebagai seorang saudara seiman, saya, Tertius, yang menulis surat ini untuk Paulus, juga menyampaikan salam. Gayus juga minta supaya salamnya disampaikan kepada saudara. Saya bertamu di rumahnya, tempat jemaat berkumpul. Erastus, bendahara kota, mengirimkan salamnya. Demikian juga, Kuartus, seorang saudara dalam Kristus. Semoga kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Saya menyerahkan saudara sekalian kepada Allah yang dapat menguatkan serta meneguhkan saudara dalam Tuhan. Seperti yang dikatakan Injil dan seperti yang saya katakan kepada saudara. Inilah rencana keselamatan Allah bagi saudara yang bukan Yahudi. Suatu rencana yang sejak semula dirahasiakan. Tetapi sekarang, sebagaimana dinubuatkan oleh para nabi dan diperintahkan oleh Allah, berita ini dikabarkan kemana-mana. Supaya semua orang di seluruh dunia akan beriman kepada Kristus serta taat kepadanya. Bagi Allah lah kemuliaan oleh Yesus Kristus Tuhan kita untuk selama-lamanya. Dialah satu-satunya Allah yang Maha Arif. Amin.